Kitab Hakim-Hakim, Pasal 14 Pernikahan Simpson Pada suatu hari, ketika Simpson sedang berada di Timna, ia melihat seorang gadis Filistin. Setiba di rumahnya, ia memberitahu ayah dan ibunya bahwa ia ingin menikah dengan gadis itu. Mereka sangat berkeberatan. Mengapa engkau tidak menikah dengan seorang gadis dari bangsa kita sendiri saja? Tanya mereka. Mengapa engkau mau mengambil seorang istri dari bangsa Filistin yang tidak mengenal Tuhan? Tidak adakah gadis bangsa Israel yang dapat kau jadikan istrimu? Tetapi Simpson berkata kepada ayahnya, Dialah satu-satunya gadis yang kuingini. Lamarkan dia untukku. Ayah dan ibunya tidak tahu bahwa permintaan itu berasal dari Tuhan karena Tuhan sedang memasang perangkap bagi orang-orang Filistin yang menjajah bangsa Israel. Pada waktu Simpson dan orang tuanya bersama-sama pergi ke Timna, seekor singa muda menyergap Simpson di kebun anggur di pinggir kota. Pada saat itu, roh Tuhan turun ke atas Simpson dengan kuasanya. Lalu Simpson mencabik-cabik rahang singa itu dengan mudahnya, tanpa menggunakan senjata apapun. Seakan-akan singa itu hanya seekor anak kambing. Tetapi, ia tidak menceritakan kejadian itu kepada ayahnya ataupun ibunya. Pada waktu mereka tiba di Timna, Simpson bercakap-cakap dengan gadis itu dan mendapati dia sesuai dengan idamannya. Maka, ia pun mengadakan persiapan pernikahan. Beberapa waktu kemudian, ketika ia kembali untuk merayakan pernikahannya, ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu. Ternyata di dalam bangkai itu, ia menemukan sekawanan lebah dengan madu. Diambilnya sebagian madu itu dan sambil berjalan ia menikmatinya. Ia memberikan sebagian lagi kepada ayah dan ibunya. Tetapi ia tidak memberitahu mereka dari mana ia memperolehnya. Sementara ayahnya membuat persiapan terakhir untuk pernikahan itu, Simpson menyelenggarakan sebuah pesta untuk kaum muda sesuai dengan adat kebiasaan pada masa itu. Ia ditemani oleh 30 orang pemuda dari desa itu. Simpson berkata kepada mereka bahwa ia hendak mengajukan sebuah teka-teki dan mereka bersedia mendengarnya. Kalau kalian dapat menebak teka-tekiku dalam waktu tujuh hari, yaitu selama perayaan ini, katanya, aku akan memberi kalian 30 helai jubah linan dan 30 helai pakaian kebesaran. Tetapi, kalau kalian tidak dapat menerkanya, kalianlah yang harus memberi aku jubah-jubah itu. Setuju, kata mereka. Silahkan, kami ingin mendengarnya. Beginilah teka-teki itu. Makanan keluar dari yang makan dan yang manis keluar dari yang kuat. Tiga hari telah berlalu dan mereka masih belum dapat menerkanya. Pada hari keempat, mereka berkata kepada pengantin perempuan itu, Tanyakanlah jawabannya kepada suamimu. Kalau tidak, kami akan membakar rumah ayahmu bersama-sama dengan engkau. Apakah kami diundang ke perjamuan ini supaya kami menjadi miskin? Maka istri Simpson itu menangis di hadapan Simpson dan berkata, Engkau sama sekali tidak mengasihi aku. Engkau membenci aku karena engkau mengajukan sebuah teka-teki kepada bangsaku. Tetapi engkau tidak memberitahu aku jawabnya. Kepada ayahku atau ibuku sekalipun, aku tidak menceritakannya. Mengapa aku harus menceritakannya kepadamu? Jawab Simpson. Karena itu, setiap kali perempuan itu berada bersama-sama dengan Simpson, ia menangis. Demikianlah sikapnya selama perayaan itu. Akhirnya pada hari ketujuh, Simpson memberitahukan juga jawabannya kepada istrinya. Tentu saja perempuan itu segera menyampaikannya kepada para pemuda itu. Demikianlah sebelum matahari terbenam pada hari yang ketujuh itu, mereka memberikan jawaban mereka kepada Simpson. Apakah yang lebih manis daripada madu? Kata mereka. Dan apakah yang lebih kuat daripada singa? Sekiranya kalian tidak membajak dengan sapi betin aku, kalian tidak akan dapat menebak teka-tekiku. Sahut Simpson. Lalu roh Tuhan turun ke atas Simpson dan ia pergi ke kota Askelon. Di situ ia membunuh 30 orang, mengambil pakaian mereka, dan memberikannya kepada para pemuda yang telah berhasil menebak teka-tekinya. Tetapi ia sangat marah atas kejadian itu. Lalu ia meninggalkan istrinya dan pulang kembali kepada ayah dan ibunya. Sementara itu, istrinya dinikahkan dengan kawan Simpson, seorang pemuda yang menjadi pengiring pada waktu pesta pernikahannya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.